Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Siapa anda turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan... Aku dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid Budiman. Ibu Sud memang diakui sebagai pencipta lagu anak-anak dan juga lagu nasional ya. Karena memang lagunya populer, bahasa dan kata-katanya mudah dimengerti oleh anak-anak. Sejak kecil, ku kira ibu Sud sudah bersentuhan dengan musik ya. Dia intim dengan musik. Jadi, kalau ketika bangsa ini lahir, peran dia adalah membunyikan musik. Artinya kekuatan ibu Sud, dharmanya ibu Sud untuk negeri ini, tuanya adalah musik. Kan begitu? Nah, sejak kecil dia ditumbuh yang tadi dibilang di rumahnya Kramer. Dia belajar ini, itu. Kemampuannya bermusik. Lucunya Mbah tuh kalau bikin lagu nggak pernah pakai alat musik. Mbah itu selalu pakai siulan. Mbah jago banget bersiul. Jadi, bikin note balok, bikin apa itu pakai siulan. Dan itu ada ceritanya lagi nanti tentang bagaimana lagu itu terlaksana untuk didengarkan. Ya, Mbah itu memang tidak memakai alat musik. Yang lucunya memang memakai siulan. Ibu Sud ini kalau kita simak karyanya itu, dia tipikal orang yang pandai membaca keadaan. Dia piawai dalam memotret pemandangan. Kira-kira begitu. Dan mengartikulasikannya kembali dalam bentuk nada-nada. Di rumahnya yang di menteng bocor dia bikin lagu tentang hujan. Mbah, Mbah itu dibilang punya suami punya. Tapi Mbah Kakung saya, Almarhum itu memang bisnesmen. Sering banget travel. Hampir jarang di rumah. Keluar kota dan sebagainya. Jadi Mbah itu, kalau waktu genteng bocor. Terus dia mau nungguin ada laki-laki yang menaik ke genteng. Ya enggak. Dia naik tangga. Dia benerin sendiri gentengnya. Dan itu cerita yang sebetulnya sangat biasa. Apa ada ibu-ibu sekarang naik genteng? Saya rasa enggak akan ada. Mbah naik genteng gitu loh. Mbah saya itu naik genteng. Enggak penting buat dia. Yang penting rumah gue enggak bocoran gitu ya. Terciptalah lagu hujan tadi. Naik kereta api tut-tut-tut. Siapa hendak turut. Ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo nombanku lekas naik. Kereta kunca berhenti lama. Lagu kereta api lucu. Nah karena waktu kita kan lahir di Bandung sama kakak saya nih berdua. Pak Riva kita lahir di Bandung. Mbah itu kalau datang ke Bandung mau ngajak cucunya kemana? Ke Taman Kereta Api. Kan ada Taman Kereta Api. Ke Jalan Merdeka. Jadi dia bikin lagu Kereta Api. Tahun 50-an itu. Mbah selalu mendirikan dirinya tuh seperti anak-anak waktu bikin lagu. Aku belum pernah lihat Mbah membuat lagu sebagai orang dewasa. Karena semua yang dia tulis kata-katanya, ritmenya. Dia pasti jadi anak-anak. Dia pengen nyanyiin lagu-lagu itu gitu loh. Jadi semua anak kecil gak bakal sakit leher. Gak mungkin ketinggian tonasi atau kerendahan tonasinya. Karena dia mendirikan sebagai anak-anak itu yang mau nyanyiin lagu-lagu yang dia bikin. Itu tepat. Bahwa sebetul lagu Mbah itu kan banyak loh. Tentang sampah mengajari anak untuk bersih. Gak boleh buang sampah sembarang. Tentang binatang apapun mau kupu-kupu mau apapun mau. Yang dia bikin tuh untuk anak-anak kecil mengenal binatang menyayangi binatang. Tentang alam semesta ya kan. Pohon cemara dan sebagainya. Itu kan mengajari anak kepada alam untuk menghargai alam, menghargai ciptaan Tuhan. Jadi dari kecil-kecil hal seperti itu yang mereka belum ngerti sekolah 1-1-2 loh. Itu very important for me ya. Mengajari anak itu lewat lagu. Sangat bermanfaat. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Yang berjudul Menanam Jagung. Nah, biasa yang pekerjaannya Menanam Jagung itu siapa sih? Pak Tani. Siapa Tani ya? Oh, Pak Tani. Oh, Pak Tani. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Satu, dua, tiga. Ayo kawan kita bersama Menanam Jagung di kebun kita. Ambil jangkulmu. Ambil pangkulmu. Kita bekerja tak jemur-jemur. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Di zaman dia mulai membuat lagu itu kan zaman kita menuju kemerdekaan. Di zaman kita revolusi. Jadi kayaknya dia lebih baik membuat lagu tentang Indonesia. Tentang perjuangan atau anak-anak. Karena anak itu generasinya akan tumbuh di masa depan. Jadi begitu. Menanam jagung di kebun kita. Ambil jangkulmu. Ambil pangkulmu. Kita bekerja tak jemur-jemur. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanah yang longgar jagungku tanah. Our constitution, the Pancasina. Hidang yuman dan Insperson yang tidak membuat lagu terbuka. Suaran meluuh. Perkibarlah kondera ku. Tambah suci kagak berwira. Di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan Sama sarana rakyatmu mempera Berahku siang berwira Mestibarlah lama-lamanya Ibu Sud orang yang Hadir ketika bangsa baru, bangsa Indonesia Lahir Dia ada di dalam lingkaran orang-orang Yang kemudian menggagas kelahiran Sebuah bangsa bernama Indonesia Bahasa orang hari ini Ini mungkin seorang yang aktif Perempuan ya Yang aktif terjun Ke gelanggang perjuangan Dengan caranya Jadi Ketika kita Mengenang-ngenang kelahiran bangsa Yang bernama Indonesia ini Aku kira Nama Ibu Sud adalah satu Di antara orang yang Semangatnya, gairahnya Ada di dalam masa-masa itu Jadi dari pengalaman beliau Sebagai seorang aktivis pergerakan Pejuang kemerdekaan Indonesia Di masa revolusi Itu Ibu Sud coba Merenungi Bagaimana bisa direfleksikan Seluruh pengalaman itu Liat lantunan lagu-lagu Dan memang Pada akhirnya Lagu yang tercipta Seperti Bekibarlah benderaku Lagu tanah airku Dan itu kita bisa dengarkan Lagu itu Ketika kita nyanyikan Itu suasananya Nuansanya itu kita dapat Karena memang Lagu itu diciptakan Sesuai dengan Rasa yang Yang dirasa oleh Ibu Sud Ketika menciptakan lagu Benda merah putih Benda tanah airku Gagakan jenis Topak wanamu Berkibarlah di langit yang biru Berah merah putih Dan berah bangsa ku Banyak ya lagu Mbah Mungkin yang familiar Cuma beberapa Tapi sebetulnya Di luar Benda merah putih Berkibar Tanah air Masih banyak lagi ya Lagu-lagunya itu Kan yang Lebih sering didengarkan itu Kita masih Anak-anak Masih menyanyikan lagu-lagu Yang digubah oleh Ibu Sud Di kampus-kampus Paduan-paduan suara Masih menyanyikan lagu-lagu Ibu Sud Bahkan Lebih daripada itu Ketika merayakan bangsa ini Kita menyanyikan lagu Tanah air ku Tidak ku lupakan Lagu yang sering kita nyanyikan Bahkan Selapis dari kita Tidak ngeh Kalau itu karakan Ibu Sud Tapi kita kenal karyanya Kenal lagunya Lalu Ya lagu yang Beresonansi patriotik ya Rasa nasionalisme Misalnya tadi Tanah air Itu lagu indah sekali Itu lagu kuat sekali Tanah air ku tidak ku lupakan Kan terkenal selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidak akan hilang Dari kalung Oh mau denger ceritanya Tanah air Indonesia gak dibuatnya gimana? Kenapa lagu itu membuat kita selalu nangis ya Kalau denger? Betul gak? Jadi pada waktu tahun 62 atau 63 New York World Fair Pameran terbesar dunia Terakhir Shanghai World Expo kan? Nah mbak itu di Kasih delegasi Pak Karno untuk memimpin semua Indonesian Exhibitor ini ke New York Itu ada kali berapa 100 negara lebih ya kan? Itu zaman Kennedy Nah mbak udah bilang Bilang sama Pak Karno Pokoknya jangan sampai winter masuk Mbak itu orang yang gak suka dingin Jadi dia juga punya prabun Kalau rumah kita yang semua full AC itu Di kebayoran Dia mesti pakai kemulan Ya udah 6 bulan berjalan Masih oke Masuk November Pakai Master Kennedy bilang Diperpanjang Semua negara harus perpanjang Menjadi 9 bulan Which is Berakhir di Februari Kamu bayangin gak Kayak apa mbak itu Mau mati rasanya Duh nanti winter gue mati Gitu kan Gue gak kuat Dingin gitu kan Tapi Pak Karno bilang Gak bisa kamu pulang Dia ketua delegasi loh Jadi akhirnya dia menderita sekali Mungkin mbak kena Semacam apa ya Mnemonia mungkin Atau apa yang agak parah Masuklah dia ke rumah sakit Di New York Yang dia liat jendela gitu Saat dia turun Dengan kesedianya itu Liat dah simak kata-katanya Nunjau di negeri sebrang Kata orang indah dan sebagainya Buat dia gak penting Yang penting kampung halaman gue That is why that lagu Membuat orang semuanya Nangis Karena dia bener-bener soulnya I wanna go home I cannot stand the winter I wanna go home Ang kakubanggakan Our constitution The Pancasila Jadi musim sumpah muda ini dulunya adalah rumah kos 106 Juga disebut sebagai gedung Indonesia Klub Gerbau Atau klub huis Jadi para pemuda-pemuda Indonesia sering berkumpul disini Termasuk Ibu Sud Jadi mereka disini Kadang berdiskusi soal kebangsaan Soal persatuan Soal tanah air Bahkan juga di tempat ini Ibu Sud juga gak hanya namanya bicara tentang kebangsaan Tapi juga menyalurkan bakatnya di bidang seni Jadi disini sempat diceritakan oleh Ibu Sud sendiri Kalau seandainya dia pernah ikut kontribusi di sebuah drama ya Drama yang memang dirancang dan dibuat skenario oleh Muhammad Yamin ketika itu Jadinya disini pula juga Ibu Sud sebagai aktivis pegerakan Yang memang menyukai yang namanya dunia seni peran Saat itu memang seni drama ya Nah itu Ibu Sud coba membantu membangun yang namanya Dulu ada komunitas Ini namanya komunitas Langin Siswo ya Jadi Langin Siswo ini adalah cikal bakal sebelum yang namanya Indonesia Klub Gerbau Nah Klub Gerbau ini adalah sebuah komunitas yang memang komunitas diskusi ya Mereka gak hanya yang namanya soal diskusi aja Tapi mereka juga mengembangkan bakat mereka Minat bakat mereka Seperti Ibu Sud suka bermain drama, mencipta lagu Jadi memang berkecimpung di tempat ini Jadinya sering membantu mencari anggaran dananya Karena memang dana yang namanya untuk menyelenggarakan sebuah pentas Itu mereka gak dapat terima dari mana-mana Karena memang harus mereka cari sendiri Bahkan mereka harus rela iuran mereka pribadi yang mereka harus keluarkan Jadi Ibu Sud pernah menuliskan cerita Dan cerita itu termuat dalam kumpulan tulisan Sumbang Sihku bagi Pertiwi Kalau gak keliru itu judulnya Itu sebuah naskah yang mendikumpulkan Dihantarkan naskah itu oleh Ibu Utin Soeharto Tahun 80-an awal Ibu Sud bercerita Menceritakan pengalaman hidupnya Sedikit banyak Antara lain pengalaman ketika proses Ketika dia Tanda kutip mengamen Mencari dana Menggalang dana Umurnya belasan tahun hari itu Dia menggalang dana Untuk menggelar sebuah kongres pemuda Lalu Ibu Sud juga menceritakan Apa yang terjadi ketika tanggal 28 Oktober itu Ibu Sud menceritakan Dia bersama W.R. Supratman Memainkan instrumen Indonesia Raya Lagu baru waktu itu Yang kalau menurut Ibu Sud Lagu itu sering mereka mainkan sebenarnya Tapi secara sembunyi Secara diantara lingkaran-lingkaran mereka Instrumen lagu yang kemudian hari ini Menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya Lagu kebangsaan kita Nada-nada Yang dialun oleh Ibu Sud Dia bersama W.R. Supratman Nada itu kemudian panjang umurnya Hingga hari ini Saban-saban waktu Dinyanyikan Oleh kita bangsa Indonesia Entah dalam seremoni 17 Agustus Pada dalam seremoni menaikkan upacara bendera Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Iya Jadinya Pertanyaannya Mengapa Tidak ada diorama Ibu Sud Karena memang Kita belum punya sumber yang Ontentik Yang menyebutkan Kalau seandainya Ibu Sud itu hadir di Kongres Pemuda Kedua 27 hingga 28 Oktober 1928 Karena Menurut penuturan tokoh-tokoh yang hadir Seperti Sugondo Muhammad Yamin Dan sebagainya Yang memang Secara Disebutkan dalam literatur Yang sezaman ketika itu Mereka tidak ada yang menyebutkan Nama Ibu Bintang Sudibyo Ibu Sudibyo Ataupun Nama Asli Byo Ibu Sarijah Niyung Jadi memang Tidak ada catatan terkait itu Terlepas dari Sekian banyak yang hadir tersebut Memang tidak bisa kita data Apakah di antara mereka yang hadir itu Ada Ibu Sud Jadi Karena sejarah itu Bicara tentang data Kita harus punya data otentik Yang memang Menyebutkan Kalau seandainya Ibu Sud hadir Sementara Data yang memang mengacu Ibu Sud hadir Itu penuturan langsung Dari Ibu Sudnya Begitu Metro TV